Shalom women of love, hallelujah, saudara apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah proses boleh terjadi dalam kehidupan kita, tapi satunya pasti kita mau terus bersuka karena kebaikan Tuhan, amen, hallelujah. Kukan bersuka karena kebaikanmu dalam hadirat Tuhan, ku akan bersuka, ku akan menyanyi, puji kemu suaranku dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku akan bersuka karena kebaikanmu dalam hadiran Tuhan. Ku akan bersuka, ku akan bernyanyi, puji kebesaranmu. Dan hati ku bersuka karena Tuhan. Angkat tanganku katakan. Rahmatnya baru bagiku sehari, adanya lipat bagiku. Oh, dia ganti suka dengan sukacita. Dan kain kamu ku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Katakan, ku akan bersuka. Ku akan bersuka karena kebaikanmu dalam hadiran Tuhan. Ku akan bersuka, ku akan bernyanyi, puji kebesaranmu. Dalam hadiran Tuhan karena Tuhan. Rahmatnya. Rahmatnya baru bagiku sehari. Dan anugerahnya lipat bagiku. Oh, dia ganti tukar dengan sukacita. Dan kain kamu ku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Dengan imanmu katakan. Rahmatnya baru bagiku sehari. Dan anugerahnya lipat bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita. Dan kain kamu ku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Tepuk tangan, tepuk tangan sama-sama. Tepuk tangan sama-sama. Janggikan bersuka. Bersuka, bersuka, bersuka. Bersuka, bersuka, bersuka. Sekali lagi bersuka. Bersuka, bersuka, bersuka. Rahmatnya baru bagiku sehari. Dan anugerahnya lipat bagiku. Oh, dia ganti tukar dengan sukacita. Dan kain kamu ku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmatnya, rahmatnya baru bagiku sehari. Dan anugerahnya lipat bagiku. Oh, dia ganti tukar dengan sukacita. Dan kain kamu ku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya. Haleluya, dan hatiku bersuka. Kami percaya Tuhan Yesus Pada saat pujian kami dinaikkan Tuhan Rohmu bekerja dalam setiap kami Kami percaya Tuhan kuasamu dinyatakan atas kami Kau setiap engkau lah jawaban doa kami Tuhan Yesus Thank you Jesus, thank you Lord Jesus Kau mau terus menyembahmu Tuhan Kau mau terus naikkan pujian bagimu Tuhan Bersama-sama naikkan pujian ini Engkau lah jawaban Di setiap doaku Saat ku menyembah Rohmu bekerja Haleluya Jesus Ini kerinduan kami Tuhan Mari nyatakan bersama-sama Engkau lah jawaban Di setiap doaku Katakan Tuhan ku percaya Tuhan ku percaya Kuasamu sempurna Saat ku percaya Tuhan ku percaya Kuasamu sempurna Tuhan ku percaya 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 Kuasamu sempurna Tuhan ku percaya Kuasamu sempurna Tuhan ku percaya Tuhan ku percaya Kuasamu sempurna Tuhan ku percaya Tuhan ku percaya Tuhan ku percaya Kuasamu bekerja Tuhan ku percaya Tuhan ku percaya Kuasamu bekerja Saatku berdoa Guasamu berkenjah Tuhan Kami percaya Tuhan Guasamu dinyatakan Alleluia Jesus Kau menaikan puji Sambang Kau menulis Oh Jesus, Jesus Kami percaya Tuhan 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 Because You are Holy Kami percaya Tuhan Atau yang layak serba Atau yang layak serba Sambai kekuatan Kami Tuhan Atau yang layak serba Nama-Mu yang dimuliakan Tuhan Nama-Mu yang ditinggikan Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan Halah yang layak Yang kami adakan Satu-satunya Tuhan Yang bertahta, yang berkuasa Di hidup kami Tuhan Haleluya Jesus Mari terus mengalir Tuhan Mari roh kudus bekerja Mengalir, membulikan, menyembuhkan Hati yang terluka Haleluya 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 Hati yang terluka 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 Jesus, we worship you forever, forever, Lord Alhamdulillah, 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 Jesus Satu-satunya yang ku adaukan Satu-satunya yang ku percaya Engkau sumber kekuanku Sumber pengharapan Sumber kedamaian Kau satu-satunya yang ku adaukan Kau satu-satunya yang ku percaya Engkau tungan memerkati Tuhan menyembuhku Tuhan memulihku Kau satu-satunya yang ku adaukan Kau satu-satunya yang ku percaya Engkau sumber kekuatan Sumber pengharapan Sumber kedamaian Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan menyembuhku Tuhan memulihku Dengan sekenap hati Kau satu-satunya yang ku percaya Satu-satunya yang ku percaya Engkau sumber kekuatan Kau satu-satunya yang ku percaya Kau satu-satunya yang ku percaya Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku Satunya yang ku adakan Satu-satunya yang ku percaya Engkau sumber kebuatan Super pengharapan Super kedamaian Satu-satunya yang ku adakan Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku Lebih dalam lagi katakan Satu-satunya yang ku adakan Satu-satunya yang ku percaya Engkau sumber kekuatan Super pengharapan Super kedamaian Satu-satunya yang ku percaya Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku Engkau Tuhan Engkau Tuhan memberkati Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku Suara-satunya yang ku percaya Tuhan memulihku, Tuhan memulihku Haleluya Haleluya, Tuhan Kami mau terus Kami mau terus ada dalam bersamamu, Tuhan Dalam hadiratmu, Tuhan Kami mau terus tinggal diam, Tuhan Berada dekatmu, Tuhan Sebab Engkau satu-satunya sumber kekuatan kami, Tuhan Kami gak akan takut, Tuhan Walaupun kami harus lewat lembah kekelaman Walaupun kami harus melewati proses, Tuhan Kami gak akan pernah takut, Tuhan Sebab Kau Allah Immanuel Janji-Mu ya dan amin, Tuhan Kau akan terus selalu bersama-sama dengan kami, Tuhan Thank you, Jesus Engkau ada Bersamaku Bersamaku Di setiap musim hidupku Tak pernah kau biarkanku sendiri Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Angkat tanganmu Angkat tanganmu Katakan Bersamamu Bapak Kulewati Semua Perkenaan Perkenaan Tuhan 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 Tak pernah ku ragukan kasihmu Bersamamu Bapak Ku lewati semua Berkenanmu yang tegukan hatiku Kau yang bertindak Tuhan Kau yang mencinta Memberi pertolongan Anugamu besar Melimba bagiku Tak akan bersamamu Bapak Bersamamu Bapak Ku lewati semua Berkenanmu yang tegukan hatiku Kau yang bertindak Kau yang bertindak Kami percaya Tuhan Memberi pertolongan Anugamu Anugamu besar Melimba bagiku Anugamu Anugamu besar Melimba bagiku Anugamu Anugamu besar Anugamu 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 besar Satu-satunya Penolong kami Kami yang setia Bapak kami yang ajaib Yang selalu ada di setiap kehidupan kami Di setiap musim kami Tuhan Kau selalu hadir Terima kasih Tuhan Saat ini saya rindu untuk memberkati teman saya di Jakarta Mari teman-teman saya undang kita semua Untuk saling tumpang tangan saat ini Dimanapun kita berada Di Jakarta Di Bali Saya di Bali Dan teman-teman lain Mungkin di Australia Di Australia Mungkin yang lainnya Di kota yang lain Mari kita saling tumpang tangan Juga untuk Pastor Levi Saat ini kita berdoa Kita percaya Dimanapun kita berada Tuhan Yesus ada Dimanapun kita berada Di ruangan manapun Di kendaraan apapun Tuhan Kiranya Enggak menguatkan setiap hati-hati Yang sedang lemah saat ini Tuhan kuatkan Tuhan kuatkan Setiap wanita-mu maupun pria Dimanapun kami berada Tuhan Berikan kekuatan Tuhan Berikan kekuatan Setiap pergumulan yang mereka hadapi Untuk kami hadapi Bersama dengan kau Tuhan Tolong Tolong setiap daripada kami Tuhan Kami percaya kau Allah yang selalu ada Di setiap musim kehidupan kami Kau tidak pernah meninggalkan kami Kau selalu bawa kami keluar dari badai Ke kehidupan kami yang lain Terima kasih Tuhan Kami percaya Dimanapun kami berada saat ini Tanganmu menjamah setiap daripada kami Memberikan kekuatan yang baru Pengharapan yang baru Dan kesetiaanmu Yang selalu ada di dalam kehidupan kami Menghidupi kehidupan kami Menguatkan kami Memberikan kami Sukacita yang baru Memberikan kami Fokus yang baru Supaya kami tidak berfokus Pada badai kehidupan kami Pergumulan kami Tapi kami berfokus Padamu Tuhan Di saat semua doa-doa Yang kami panjatkan Belum terjawab Tuhan Di saat sakit Kami belum disembuhkan Tuhan Kami tetap percaya Kami tetap Isi hatinya Tuhan Kau berikan kekuatan Setiap dari anggota keluarga Kau berikan kekuatan Kau berikan kekuatan Dari baik Dari setiap hari pembaharuan Pemulihan terjadi Berkat Tuhan Tercura di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Ada kekuatan Ada kekuatan di dalam hati Seorang wanita Yang sungguh-sungguh mencari Engkau Tidak pernah Tuhan tinggalkan Tidak pernah Tuhan lupakan Bahasa selai rambut kami Jatuh ke rantai Tuhan Tau Terlebih lagi kehidupan kami Tuhan Kau yang tahu Kau pegang Pendali kehidupan kami Semua teman-teman kami Di seluruh dunia ini Tuhan Kami pencaya Apabila kami mencari Engkau Dan terus mencari Engkau Kekuatan baru Tuhan Akan berikan buat kami Sehingga kami sanggup Menjalani kehidupan kami Bersama dengan Engkau Terpujilah namamu Tuhan Kami berdoa Untuk ibadah hari ini Biar Pastor Levi Tuhan pakai Membawakan berita kebenaran Menjadi sukacita Menjadi kekuatan Buat kami semua Tuhan Terima kasih Tuhan Kau berkati sound system Sehingga semua wifi Dan gadget Apapun yang kami pakai Dimanapun kami berada Tuhan Berikan kelancaran Supaya semuanya Boleh 100% Kami terima Ambil tangkap Dan kami tanam di dalam hati kami Sehingga berbuah-buah lebat Bagi kemuliaan namamu Tuhan Kami percayakan kehidupan kami Kedalam tangan Mulai hari ini Bahkan sampai selama-lamanya Sebab Kau Tuhan Yang selalu menolong kami Kau Tuhan Yang selalu memberikan kami Memori-memori indah Bersama dengan Kau Biar kami hidup Berdasarkan memori kami Yang sudah kami lalui bersama denganmu Sehingga kami penuh kekuatan Menjalani kehidupan kami ke depan Bukan hanya kami mau berdoa Berdoa dan berdoa Berdoa Meminta Meminta dan meminta Tapi kami mau Tuhan Belajar menyenangkan hatimu Kami mau belajar mengumpulkan Harta-harta surga Tentu hidup Di atas segala-galanya Sebab kami tahu Hidup kami singkat Dan kami tahu Tuhan kami harus menyenangkan hatimu Tuhan kami berdoa untuk teman kami Yang saat ini dipenang Yang bernama Tina Yang sedang kemo Yang ketiga Tuhan Kanker hati Dan kanker paru Yang sudah menjalar Stadium empat Tuhan Tapi kami tahu Tuhan Dia adalah anakmu Dan hidup matinya ada di dalam tanganmu Biar Tuhan berikan dia kekuatan Berikan dia kekuatan dan semangat setiap hari Setiap hari dia membuka matanya Di tengah-tengah kesakitannya Tuhan Temani dia Tuhan Genggam sangat Terima kasih Tuhan Terpujilah namamu Biar kami hidup Melihat kebaikan Kebaikanmu Tuhan Bukan menghitung kekurangan kelemahan kami Kebaitan kami Kekecewaan kami Semuanya kami tinggalkan Sebab jauh lebih besar kasih Tuhan Di dalam kehidupan kami Dibandingkan segala kekurangan kami Terima kasih Tuhan Terpujilah namamu Berkati semua Tim-tim pelayan kami hari ini Tuhan Biarlah Tuhan yang balas payanan mereka Berlipat kali ganda seterusnya Dengan kekayaan dan kekuliaan Terpujilah namamu Tuhan Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang baik Kami sudah berdoa Haleluya Amin Bersamamu Bapak Kulewati semua Berkati semua Terpujilah namamu Tuhan Berkait semua Terpujilah namamu Tuhan Tim-tim US Percaya Tuhan, anugeramu besar melimpah bagiku. Katakan anugeramu besar, anugeramu besar melimpah bagiku. Anugeramu Tuhan, anugeramu besar melimpah bagiku. Haleluya Cinta. Saya persilakan kepada Pastor Levy. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih betapa kami sangat bersyukur kalau pada siang hari ini Tuhan. Engkau kumpulkan kami sekalipun secara online. Karena kami tahu pada saat memuji, kami memuji menyembahmu. Kami mendapatkan kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Pada saat kami memuliakan namamu, kami percaya hati Tuhan disenangkan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Berbicara lah secara pribadi kepada hati anakmu masing-masing ya Bapak. Kami yakin ada pesan spesial yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kami ya Bapak. Untuk itu Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Karena kami begitu yakin, kami begitu percaya. Kami punya Tuhan yang dasyat, hebat, dan luar biasa. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan. Amen. Shalom semuanya. Senang sekali ya pada siang hari ini kita semua kaum perempuan dikumpulkan Tuhan ada di tempat ini. Kenapa? Karena kita percaya pada saat kita punya komunitas. Komunitas itu sangat menolong kita. Komunitas itu sangat membantu kita. Apalagi pada saat kita mengalami tantangan, mengalami kesulitan dalam hidup. Di dalam beberapa saat terakhir ini ada DM-DM yang masuk ya. Atau ada doa-doa yang teman-teman perempuan minta dari saya. Ada sharing-sharing. Dan kebanyakan, kebanyakan dari mereka berkata, Pastor Liv, saya lagi drop banget. Saya lagi lemah banget. Saya lagi berada di dalam titik terendah kehidupan saya. Masalahnya apa? Macem-macem masalahnya. Ada yang berkata, Kenapa ya sakit penyakitku kok gak sembuh-sembuh? Pokoknya udah capek rasanya berobat. Udah pengen menyerah. Ada lagi yang soal masalah keluarga. Masalah suami mungkin yang belum bertobat. Yang keadaan rumah tangganya kok semakin hari kayaknya semakin gak jelas gitu ya. Sehingga dia berkata, aduh Pastor Liv, benar-benar deh. I am so low banget. Rendah banget rasanya. Tapi ada lagi satu seorang anak Tuhan. Dia anaknya cuma satu. Satu-satunya anak perempuan yang sangat dia sayang. Ternyata anak perempuannya ini di sekolah, dia tuh cantik, anaknya cantik. Tetapi badannya agak gemuk. Kemudian teman-temannya suka ngeledekin dia. Gemuk lah, dikata-katain, dibuli. Sehingga dia gak pede dengan badannya. Dan apa yang dia lakukan, ini anak masih SMA. Yang dia lakukan itu, dia gak makan. Jadi setiap kali dia makan, dia muntahkan lagi. Bahkan dia gak mau makan sama sekali. Mamanya lihat dia dan berkata, kenapa sih kok kamu tambah kurus? Enggak mam, emang aku kepengen kurus. Dan apa yang terjadi sampai mamanya suruh-suruh makan, dia gak mau makan. Dan akhirnya dia jatuh sakit. Pada saat dibawa ke rumah sakit, itu isi perutnya itu udah warnanya hitam semuanya. Dan akhirnya, singkat cerita, anaknya meninggal dunia. Sehingga sang ibu berkata, udah deh, saya udah ada di titik terendah kehidupan saya. Saya udah gak kuat, udah gak kuat. Saya udah gak tahu mesti bikin apa, karena dia anak satu-satunya. Nah, tadi dari berbagai hal yang saya ceritakan, saya mau memberitahukan, bahwa setiap kita pasti pernah ngalamin yang namanya kelemahan. Setiap kita pernah ngalamin titik terendah kehidupan kita. Setiap kita pernah dihantam masalah yang begitu besar. Dan rasanya udah lemah banget, udah gak kuat lagi. Hari ini firman Tuhan, dengan judul mengalahkan kelemahan. Kita mau belajar hari ini bagaimana di dalam titik terendah kehidupan kita. Di dalam kelemahan kita, di tengah-tengah badai yang begitu besar, yang mungkin sampai hari ini masih kita alami. Kita bisa mengalahkan yang namanya kelemahan tersebut. Yang mau katakan amin. Amin ya. Yuk kita buka di dalam firman Tuhan. 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-10. Dikatakan begini. Sama-sama yuk kita baca yuk di rumah masing-masing, biar ini jadi makanan spiritual buat kita. Tadi kan sebelum kita ibadah udah pada makan kan. Macem-macem. Ada yang makan nasi goreng. Yang di Australia mungkin makannya lebih keren. Sandwich kali ya. Bukum ya. Yang di Bali makan nasi Bali. Kita hari ini udah makan makanan jasmani, tapi kita mau makan makanan spiritual, karena iman kita butuh makanan ini. Satu, dua, tiga. Oleh karena itu, sebagai utusan Kristus, saya sudah belajar merasa senang ketika mengalami kelemahan, penghinaan, kesusahan, penganiayaan, maupun kesengsaraan. Sebab justru di saat lemahlah, saya benar-benar mendapatkan kekuatan. Wow, Rasul Paulus ini ngalamin yang namanya masalah itu, kalau kita bandingkan dengan masalah kita, nggak ada apa-apanya. Rasul Paulus dikatakan, dia pernah ngalamin penghinaan, dia ngalamin kesusahan, dianiaya juga pernah. Karena sengsara juga menjadi bagian dari kehidupan yang namanya Rasul Paulus. Tetapi, ini yang bikin kita heran waktu dia bilang, justru di saat lemahlah, saya benar-benar mendapat kekuatan. Justru dia senang katanya. Wow, bisa nggak sih kita, sebagai anak-anak Tuhan, pada saat kita ngalamin titik terendah kehidupan kita, pada saat kita lemah, kita seperti Rasul Paulus yang berkata, saya senang kok. Nggak ada kan dari kita yang senang sebenarnya. Tapi kita bisa bilang, saya senang kok. Karena justru, justru di dalam kelemahan, saya mendapat kekuatan. Bukan kekuatan dunia. Yang kita dapatkan kekuatan yang nggak bisa ada di muka bumi ini. Makanya Rasul Paulus ngerti, justru pada saat dia lemah, dia happy, karena ada kekuatan supranatural, yang terjadi di dalam kehidupannya. Teman-teman perempuanku, di mana aja kita berada. Yang lagi sakit, yang lagi pusing masalah keuangan, yang lagi rumah tangganya diambang kehancuran, yang lagi penuh air mata. Mari kita belajar pada hari ini, bagaimana kita bisa mengalahkan kelemahan kita. Caranya, yang pertama, kita harus menjadikan Tuhan, sebagai sumber kekuatan di dalam hati kita, dan hanya Tuhan satu-satunya. Kita tidak boleh mengandalkan yang lain, sebagai sumber kekuatan. Firman Tuhan bilang, Filipi 4 ayat 13, Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia, yang memberikan kekuatan kepada aku. Kalau yang lagi sakit bilang, Segala penyakitku dapat ku tanggung di dalam dia, yang memberikan kekuatan kepada aku. Yang lagi kena cancer, Sakit cancerku dapat ku tanggung di dalam dia, yang memberikan kekuatan kepada aku. Yang lagi nggak punya uang, yang lagi dikejar hutang, yang lagi miskin, bangkrut. Katakan, bangkrut dapat ku tanggung di dalam Tuhan, yang memberikan kekuatan kepada aku. Hari ini, yang mungkin suaminya belum bertobat, suaminya mungkin masih jahat, suaminya mungkin kasar, suaminya nggak mengasihi. Kita juga bisa berkata, saya dapat menanggungnya, karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saya. Semua, segala masalah. Ayo, apa masalah kita? Teman-teman semuanya, masing-masing punya masalah. Apa masalah terberat kita? Seberat apapun juga, katakan, saya dapat tanggung di dalam Tuhan, yang memberikan kekuatan. Di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan, di dalam Tuhan. Dan, Filipi 4 ayat 13, ini ayat juga luar biasa sekali, dikatakan, saya bisa menghadapi segala keadaan, karena Kristus selalu memberi kekuatan kepada saya. Jadi, apapun keadaan kita sekarang, kita bisa. Kenapa? Karena, Kristus selalu, garis bawahi kata selalu, 24 jam, setiap detik, dia memberi kekuatan kepada kita. Jadi, sekalipun masalah kita, super berat hari ini. Bahkan, orang lain mungkin geleng-geleng kepala, ngeliat, ngeliat, badai yang terjadi di dalam hidup kita. Orang lain cuma bisa bilang, aduh, gak tega ya, kasian banget ya, ngeliat dia. Aduh, kok berat banget ya. Aduh, kok sampai segitunya ya, masalahnya. Tapi, kita tahu, bahwa, kita, bisa menghadapi semuanya itu, karena Tuhan selalu, kasih kekuatan. Nah, untuk itu, kita harus menyadari bahwa kekuatan kita, berasal daripada Tuhan. Bukan dari orang lain. Jangan mengharapkan bahkan pasangan hidup kita, untuk kasih kita kekuatan. Jangan harapkan bahkan mungkin pendeta kita, untuk kasih kekuatan. Kenapa? Karena semua manusia terbatas. Jangan apalagi andalkan yang namanya keuangan kita, untuk memberikan kekuatan. Jangan andalkan kekuatan kita, dari harta kita, rumah besar kita, mobil kita, uang em-eman kita. Kenapa? Karena bukan itu yang kasih kita kekuatan. Hanya Tuhan yang kasih kita kekuatan. Sekali lagi, apa sih yang menjadi masalah berat dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi goliat kita? Saya jadi teringat, Daud, pada saat dia itu kan cuma, gembala ya, dia itu cuma disuruh papanya, untuk nganterin makanan ke kakak-kakaknya, yang kakak-kakaknya adalah tentara-tentara luar biasa terlatih. Kemudian pada saat dia datang kepada kakak-kakaknya, di saat yang sama, goliat lagi ngancem bangsa Israel. Tentara-tentara Israel ngumpet semuanya. Dan Daud datang, dia nanya kenapa? Dan dia dengar apa yang goliat katakan. Dan dia berkata, gak akan bisa itu orang yang namanya goliat, ngalahin Tuhan aku, kata dia. Karena Tuhan aku maha besar. Hari ini juga mari kita katakan bersama, gak ada goliat masalah, gak ada goliat sakit-penyakit, gak ada goliat masalah keluarga, keuangan, apapun juga, yang bisa mengalahkan Tuhan kita. Tuhan kita dasyat, Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita besar banget. Sehingga waktu kita cari kekuatannya, bersama dengan Tuhan, kita bisa lewati semuanya. Tadi lagu yang kita nyanyikan, bukan sekedar lagu loh, itu adalah perkataan iman kita. Kita ngomong tadi, kita nyanyi, Bersamamu Bapak, ku lewati semua. Tuh kan, bersama Tuhan. Waktu Tuhan menjadi kekuatan, andalan kekuatan kita, kita bisa lewati semua. Hari ini teman-teman perempuanku, yang lagi matanya sembab, karena banyak banget masalah kita, katakan bersama kekuatan Tuhan, aku bisa lewati semua. Yang lagi terbaring, tergeletak karena sakit, bersama kekuatan Tuhan, aku bisa lewati semuanya. Kenapa kekuatan kita lemah kok? Sebagai manusia, mungkin kekuatan kita sudah hilang. Tapi kita salurkan, yang namanya kekuatan Tuhan, masuk di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa terus berjalan, melangkah bersama dengan Tuhan. Melewati semua musim, di dalam kehidupan kita. Yang mau katakan, amin. Itu yang pertama, mengalahkan kekuatan, dengan cara apa? Dengan cara menjadikan Tuhan, sumber kekuatan kita. Bukan harta, bukan orang lain, bukan jabatan, bukan kesehatan, tetapi hanya Tuhan. Kekuatan kita. Yang kedua, cara kita mengalahkan, kelemahan kita adalah dengan, menantikan dan mengandalkan Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 bilang begini, tetapi orang-orang yang menanti, nantikan Tuhan, mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali, yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang menanti, nantikan Tuhan. Menanti, nantikan Tuhan. Mereka lah yang mendapatkan kekuatan baru. Kita butuh kekuatan baru setiap hari dalam kehidupan kita. Untuk itu yang harus kita lakukan, menanti, nantikan Tuhan. Yang harus kita lakukan, mengandalkan Tuhan. Karena ayat yang sama, terjemahan yang berbeda, kalau tadi dikatakan menanti, nantikan Tuhan, tapi terjemahan yang berbeda dikatakan. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan. Kita adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita akan mendapatkan kekuatan, yang baru di dalam kehidupan kita. Nah, caranya gimana? Cara menantikan Tuhan itu gimana sih? Kok kita dibilang seluruh nantiin Tuhan? Apa kita nungguin Tuhan datang? Ada hal yang harus kita lakukan. Ada bagian kita di dalam menantikan Tuhan. Yang pertama, bagian kita menantikan Tuhan adalah dengan berdoa. Orang-orang yang berdoa akan mendapatkan kekuatan baru. Banyak doa yuk. Jangan banyak ngeluh. Kebanyakan kita, kata-katanya sudah habis karena kita ngeluh. Karena kita bertanya sama Tuhan, Why God? Kenapa sih Tuhan? Loh, apapun yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, itu terserah Tuhan. Kalau Tuhan mau izinkan ada penyakit, terserah Tuhan. Kalau Tuhan mau izinkan ada masalah keluarga, terserah Tuhan. Tetapi ingat ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendapatkan kebaikan. Jadi sekalipun kita berkata ini terserah Tuhan, karena aku percaya ujung-ujungnya adalah kebaikan. Jadi mari teman-teman perempuanku, banyak berdoa. Ayo, tambahin waktu kita untuk berdoa. Pada saat kita sekarang dibanjiri dengan sosial media, kita gampang banget pakai HP. Di depan muka kita itu ada HP ya. Kemudian kita nonton TikTok, atau bahkan kita sibuk bikin TikTok ya kan, pengen jadi ratu TikTok juga gitu ya. Gak salah untuk main TikTok, tetapi kenapa tidak kita perkecil urusan duniawi kita, dan kita perbesar urusan mencari Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena doa itu sangat berkuasa. Dengan doa kita akan menjadi kuat. Dengan doa kita akan melihat kuasa Tuhan akan bekerja dengan sempurna dalam kehidupan kita. Ibu-ibu, seringkali begini kan, waktu kita punya masalah, kita jadi bangun jam 1 malam. Kita bangun jam 2 malam. Kita bangun jam 3 malam. Kita bahkan bangun jam 4 malam. Kenapa? Bergumul sama Tuhan di dalam doa kita. Coba kalau lagi enak-enak. Seringkali kita gak bergumul dengan Tuhan. Kita gak sungguh-sungguh doa, sungguh-sungguh. Kita tidur enak banget, nyenyak banget. Tapi waktu ada masalah, kita bergumul luar biasa dengan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga akhirnya kita akan melihat kekuatan baru kita akan dapatkan. Apalagi menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan dengan cara apa? Worship God. Menyembah Tuhan. Nyanyi. Ayo kita sekalipun gak jago nyanyi. Gak sepinter tadi, Nia sama Mesak, nyanyinya bagus banget. Kita mungkin bukan worship leader. Tetapi kita bisa nyanyi. Kita bisa worship. Nadanya ngaur juga gak apa-apa karena Tuhan lihat isi hati kita. Ayo worship Tuhan. Waktu kita worship Tuhan, sekarang udah enak ya, bisa dibantu dengan YouTube. Buka YouTube. Cari tuh siapa mungkin, cari si Morangkir ya, atau siapa begitu banyak. Ikut nyanyi bareng-bareng, ikut nyembah bareng-bareng. Kita pada saat nyembah, kata-kata yang kita keluarkan di lagu penyembahan itu, itu firman Tuhan. Dan kita tahu, firman Tuhan itu memberikan kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Jadi ayo, menantikan Tuhan selain berdoa adalah dengan worship. Akan memberikan kepada kita kekuatan baru. Mulai nyembah Tuhan. Mulai tambah waktu kita untuk nyembah Tuhan. Menantikan Tuhan lewat apa lagi? Tadi dengan worship ya. Waktu worship kan bisa kita nyanyi pagi-pagi. Ada lagu bunyinya seperti gini. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan. Benar kan? Jadi waktu kita worship Tuhan, kita tuh lagi ngomong segala perkara dapat ku tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Itu kan ayat firman Tuhan. Percaya deh. Waktu selesai worship, beda banget rasanya. Kita seperti mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Karena apa? Karena bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita nyanyi itu juga. Terus, terus ya. Kita muji Tuhan. Kita nyembah Tuhan. Betapa luar biasanya Dia akan restore kita. Akan restorasi kekuatan kita. Dia akan tambah-tambahkan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri berkata Yair Yair 17 ayat ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita akan diberkati dengan kekuatan. Karena seringkali kita berdoa. Tuhan tolong dong masalahku selesai. Tetapi mari kita berdoa. Tuhan berikan aku kekuatan untuk menghadapi badai ini. Untuk menghadapi masalah ini. Dan dengan worship kita akan mendapatkan kekuatan itu. Jadi, ayo berdoa. Ayo worship kepada Tuhan. Dan juga baca firman Tuhan. Ini menanti-nantikan Tuhan. Penting banget untuk baca firman Tuhan. Ayo ibu-ibu, ya kan? Baca firman Tuhan. Kita lebih hafal nama film-film Korea. Drama-drama Korea. Lebih hafal cowok-cowok ganteng di Korea. Lee Min Ho, gitu ya. Tapi kalau soal baca firman Tuhan, aduh lupa namanya. Aduh lupa siapa tokohnya, gitu ya. Ayo baca firman Tuhan. Karena waktu dengan firman Tuhan, kita menantikan janji Tuhan. Kita perkatakan firman Tuhan. Dengan iman, kita akan mendapatkannya. Amin ya. Oke. Itu cara kedua untuk mengalahkan kelemahan. Jadi, saat ini yang lagi lemah, cari kekuatan di dalam Tuhan. Nanti-nantikan Tuhan. Perbanyak doa, perbanyak worship, perbanyak firman Tuhan. Yang ketiga. Waktu kita lemah, maka mengalahkan kelemahan kita adalah dengan cara kita harus bicara perkataan iman ke jiwa kita. Itu yang dilakukan Daud. Daud sepanjang kehidupannya, dia itu kayak naik rollercoaster. Ada waktunya dia di istana jadi raja. Ada waktunya dia dikejar-kejar, mau dibunuh. Ada waktunya dia pura-pura gila. Kenapa? Karena dia mau dibunuh, dia keluar, dia diburu. Ada waktunya dia super miskin, super susah. Tetapi, dia bicara kepada jiwanya. Contoh, di dalam Masmur 42, ayat ke-12. Dia bilang gini, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku. Ini dia lagi ngomong sama jiwanya sendiri. Karena dia tahu keadaan dia lagi tertekan. Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah. Sebab aku bersyukur lagi kepadamu penolongku dan Allahku. Jadi hari ini yang lagi gelisah, yang lagi tertekan, ngomong sama jiwa kita. Terus ngomong sama jiwa kita. Kenapa engkau tertekan? Kenapa engkau gelisah? Kita punya Tuhan yang lebih besar. Kita punya Tuhan yang maha penolong. Kita punya Tuhan yang mampu. Kita punya Tuhan yang hebat. Jadi kita harus tekankan ke diri kita. Bahkan pada saat kita begitu gelisah, gak bisa tidur. Orang kalau lagi masalah, seringkali gak bisa tidur kan? Kena bantal, ya ampun udah dibalik-balik bantalnya. Udah ganti bantal. Udah puter balik badannya. Belok kiri, belok kanan. Istilahnya telungkup, telentang. Kok gak bisa tidur juga? Udah ngitung sampai 1-100 ribu. Gak tidur juga misalnya gitu ya. Harus ngomong sama jiwa kita. Contoh lagi. Masmur 116, ayat yang ke-7. Dikatakan begini. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Bilang lagi, kembalilah tenang. Tenang ya jiwaku. Yuk tidur, yuk tidur. Bisa tidur. Kenapa? Karena semua kebaikan Tuhan. Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita ngomong sama diri kita. Everything is gonna be okay. Kita sebutin misalnya nama kita. Misalnya Livi. Liv, everything is gonna be okay. Tenang ya Liv. Kamu punya Tuhan yang ngejaga kamu. Kamu punya Tuhan. Yang bisa buka jalan pada saat gak ada jalan. Tenang ya jiwaku. Ayo sekarang udah. Jangan khawatir lagi ya jiwaku. Jangan takut lagi ya jiwaku. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Yang menediakan. Ala El Shaddai yang mencukupi. Ala Jehova Rafa. Ala yang menyembuhkan kita. Ala yang senantiasa ada. Immanuel. Beserta dengan kita. Sehingga waktu kita ngomong seperti begitu. Kita perkatakan iman kepada jiwa kita. Ada satu pergeseran dimensi. Yang tadinya kita ada di dalam dimensi dunia. Yang penuh dengan masalah. Kita mulai bergeser. Masuk kepada dimensi surgawi. Dimana kita mulai merasakan damai sejahtera. Ketenangan. Karena kita tahu di dalam dimensi surgawi. Apapun bagi Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Seperti kita melihat dengan mata iman kita. Pertolongan Tuhan datang di depan mata kita. Kekuatan baru terjadi di depan kita. Itu yang kita lihat di dalam dimensi iman. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Kita jadi tenang. Oh iya ya. Orang Tuhan ada. Malaikatnya banyak banget. Yang akan berperang mengalahkan musuh-musuh di dalam kehidupanku. Jadi spirit kita yang harus ngomong sama jiwa kita. Jangan kebalik ya ibu-ibu. Pada saat banyak masalah. Seringkali kebalik jiwa kita yang ngomong sama spirit. Aduh gak bisa deh nih. Kacau. Wah terlalu parah penyakit aku. Mana bisa sembuh. Terlalu parah suamiku. Mana bisa bertobat. Itu jiwa kan lagi ngomong ke spirit. Eh spiritnya lemah. Spiritnya ketekan jadinya. Tapi dibalik. Ayo spirit. Firman Tuhan. Yang ngomong sama yang namanya jiwa kita. Sehingga pada akhirnya. Saya percaya ibu-ibu pada saat kita mulai memperkatakan firman Tuhan. Pada saat kita mulai ngomong kepada jiwa kita. Yang ngomong apa? Firman Tuhan. Spirit kita. Maka kita jadi kuat lagi. Kita jadi tenang lagi. Hari ini yang lagi sakit tenang. Orang Tuhan kita menyembuhkan kok. Kenapa masih mikirin ini dan itu. Yang lagi punya masalah besar. Tenang. Tuhan kita bisa ngebelah lautan kok. Pada saat Musa harus melewati lautan itu. Berserta dengan bahasa Israel. Masalah kita kayak setitik debu bagi Tuhan. Kenapa kita bikin besar masalahnya? Itu cuma setitik debu. Bayangin debu kecilnya luar biasa. Sementara Tuhan kita yang punya langit bumi dengan segala isinya. Sehingga ya ayo perkatakan kepada jiwa kita. Tenang. Tuhan lagi bekerja di belakang layar. Tenang. Semua indah pada waktunya Tuhan. Tenang. Apa yang Tuhan siapkan. Jauh melebihi dari apa yang aku harapkan. Sehingga akhirnya jiwa kita bisa tenang. Dan kita kuat lagi menghadapi tantangan dalam kehidupan. Amin. Oke. Itu yang ketiga ya. Jadi yang pertama kita kuat karena kita hanya mengandalkan kekuatan Tuhan. Bukan manusia. Bukan barang. Bukan diri sendiri. Yang kedua kita kuat. Karena kita menanti-nantikan Tuhan. Dengan jalan banyak doa. Banyak worship. Banyak baca firman Tuhan. Yang ketiga kita kuat. Tadi kebarusan kita bahas ya. Kita bisa kuat karena kita berbicara kepada jiwa kita. Jangan dibalik. Spirit bicara sama jiwa. Bukan jiwa yang bicara sama spirit kita. Dan yang terakhir. Gimana caranya kita bisa kuat? Caranya adalah kita berdoa dalam bahasa roh. Jadi waktu berdoa tambahkan bahasa roh. Roma 8 ayat 26 berkata. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Tuh kan kita dibantu sama roh waktu kita lemah. Sebab kita gak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh membantu kita dalam kelemahan. Waktu kita lemah yang nolong kita ini roh Allah, roh kudus, roh yang kuat. Pasti jadi kuat. Saya satu kali lihat ada seorang naik motor. Dia, oh sorry, ada seorang naik sepeda gitu ya. Udah lemah banget, capek banget. Dia udah kecapean banget. Eh ternyata temennya, nolongin dia itu temennya naik motor gitu ya. Motor kan dayanya lebih besar dari sepeda. Jadi dibantuin dari temennya naik motor di sebelahnya, ini yang naik sepeda sama yang naik motor. Punggung yang naik sepeda dipegang, terus didorong gitu. Jadi mereka bisa sama-sama sejalan gitu. Padahal tadinya dia udah pengen berhenti naik sepedanya. Sama kayak kehidupan kita. Kita udah lemah, rasanya udah pengen berhenti dari hidup. Pengen menyerah. Tetapi ada kekuatan yang ngebantu, ngedorong kita. Bukan kekuatan sekedar dibandingkan tadi motor. Kekuatan yang ngedorong kita itu yang ciptain langit, bumi dengan segala isinya. Ciptain yang, apa, kekuatannya yang super power. Itu yang ngedorong kita. Jadi bisa bayangin, kita bisa kuat pasti. Kita bisa luar biasa. Dan roh kudus bilang, caranya doa dalam bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat keempat, ayat terakhir untuk siang ini. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Dia membangun dirinya sendiri. Jadi dia lagi membangun kekuatan di dalam diri dia. Membangun kekuatan baru di dalam diri dia. Untuk itu, ayo buat kita yang lagi menghadapi masalah. Mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Saya pernah saksikan ini dulu banget. Ketika di dalam pengembalaan saya, Tuhan izinkan kami itu untuk beli tempat sendiri. Beli ruko. Rukonya itu ruko gandeng gitu ya. Beberapa ruko jadi satu. Dan kemudian, puji Tuhan, kita seneng banget untuk bisa dapetin ruko tersebut. Tapi yang jadi masalah berikutnya adalah menyicilnya, membayarnya. Karena nggak murah, mahal gitu ya. Di pertama-tama aja udah harus bayar DP. Kemudian setelah bayar DP, harus cicil tiap bulan yang nilainya ratusan juta. Bulan pertama aman, bulan kedua aman. Beberapa bulan berjalan aman. Uangnya bisa dapet, bisa dapet. Sampai satu titik ketika ruko itu kan belum jadi dari tanah ya. Jadi rukonya mulai dibangun. Baru bangunannya sampai lantai dua. Apa yang terjadi? Kita udah nggak bisa bayar. Udah mulai telat. Udah mulai telat seminggu. Udah mulai telat dua minggu. Udah mulai telat sebulan. Udah mulai diteleponin. Saya diteleponin karena saya penanggung jawabnya ya. Diteleponin sama developernya. Dimarah-marahin. Terus apa yang terjadi lagi? Itu udah bikin saya lemah. Mikirin gimana harus bayar. Sisa pembayaran waktu itu 4M. Gimana harus dapetin uang 4M. Gimana Tuhan caranya? Udah habis semua uang kita gitu ya. Gimana Tuhan caranya? Hanya mengandalkan Tuhan. Yang saya lakukan praktekin. Mengandalkan Tuhan dengan iman. Banyak doa. Banyak baca firman. Bahkan ditambah lagi doanya dengan puasa. Banyak worship Tuhan. Menyembah Tuhan. Kemudian setelah itu ditambah lagi dengan bahasa roh. Terus doa dengan bahasa roh. Itu bener-bener ngebangun banget. Eh yang terjadi? Ternyata malah disegel. Karena kita udah gak bisa bayar berbulan-bulan. Disegel tempatnya. Siapa yang gak sedih ya? Ngeliat kepengen ngebangun gereja. Tapi ternyata gereja. Tapi ternyata gerejanya disegel. Aduh itu hidup dengan air mata. Tiap malam doa. Air mata. Puasa. Jadi kurus banget. Karena puasa. Terus gitu ya. Terus udah. Rasanya nih cari empat miliar. Kemana? Ke bang? Gak ada yang kasih ke kita. Karena ini gereja bang. Gak mau kasih pinjaman kepada gereja. Ini kejadiannya udah berapa tahun yang lalu udah lama ya. Terus udah gitu dan. Apa yang terjadi? Saya terus berdoa dalam bahasa roh. Berdoa dalam bahasa roh. Sampai-sampai saya ngerasa. Ini hanya. Udah gak tau ngomong apa lagi sama Tuhan. Udah gak bisa. Ada bahasa yang keluar. Tuhan tolong dong. Udah gak bisa. Begitu doa udah langsung. Udah nangis-nangis. Cuma bahasa roh. Tapi begitu selesai doa. Itu rasanya dikuras. Masalah. Beban tuh rasanya dilepas. Lebih enak. Padahal masalahnya ada. Tidak gitu ya. Tetap ada. Dan ini sangat menolong saya. Sehingga akhirnya kita bisa lalui musim itu. Salah satu titik terberat dalam kehidupan saya adalah pada saat pelunasan gedung itu. Karena aduh kalau diceritain luar biasa banget. Sampai akhirnya disegel. Kemudian setelah disegel. Kirain masalah udah selesai gitu ya. Ternyata belum gitu ya. Saya kena tabrakan. Wah pokoknya beruntun banget. Habis jatuh ke timpa tangga. Masuk ke kali. Digigit buaya. Waduh lengkap semuanya deh segala macem gitu ya. Tapi hanya dengan mengandalkan Tuhan. Berbahasa roh. Terus menerus. Dan ternyata. Saya bisa cerita sekarang. Karena udah lewat semuanya. Udah dilalui. Dan kami masuk ke gedung itu berkemenangan. Karena ternyata ujian daripada Tuhan. Yang tiba-tiba di tengah-tengah kesulitan. Keuangan yang parah banget. Udah rasanya udah. Udah aduh udah gak mungkin banget gitu ya. Tiba-tiba ada seseorang telpon saya. Dia bukan jemaat. Dia cuma disuruh sama Tuhan aja. Maksudnya untuk nolongin gereja kita. Dia telpon saya. Dan dia bisa cuma bilang gini. Ibu Levi lagi bangun gereja ya. Saya bilang oh iya lagi bangun gereja. Ada yang bisa dibantu gak? Terus saya bilang oh iya kalau mau nyumbang ya silahkan aja. Maksudnya kita lagi ada dana pembangunan gitu ya. Dibutuhkan. Terus apa yang Tuhan bikin itu membuat terpesona. Karena yang dibikin Tuhan jumlahnya adalah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Sehingga akhirnya gereja bisa berjalan dengan lancar. Lunas tanpa hutang satu sen pun dari bang. Dan gereja itu bisa berdiri untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lewati yang berat. Karena ada berkat besar yang akan terjadi. Jadi buat teman-teman perempuanku semua. Ibu-ibu yang lagi lewati masalah berat. Lagi lemah banget. Ingat ya. Ada perkara besar yang Tuhan sudah siapkan bagi hidup kita. Jadi tenang. Sabar. Bilang sama jiwa. Tenang aja. Sabar aja. Semua indah. Pada waktunya Tuhan. Karena aku punya Tuhan yang besar. Yang akan memberikan kepadaku jawaban doaku. Melebihi dari apa yang kudoakan. Amin sederhana kasih. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini Tuhan. Kami setiap kami gak lepas dari kelemahan. Tetapi kami percaya kami bisa mengalahkan setiap kelemahan kami dengan cara mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan kami. Dengan cara selanjutnya juga Tuhan menanti-nantikan Tuhan. Dengan berdoa, berpuasa, menyembah Tuhan. Membaca Alkitab akan menambahkan kekuatan baru. Pada saat kami lemah Tuhan. Biarlah setiap kami memperkatakan perkataan kepada jiwa kami. Semuanya akan baik-baik aja. Tenanglah jiwaku. Tuhanku lebih besar. Dan pada saat kami lemah ya Tuhan. Kami mau berbahasa roh. Karena roh yang menolong kami pada saat kami lemah. Kami gak tahu caranya berdoa. Tetapi roh menolong kami dengan keluhan-keluhan yang tidak kami mengerti. Terima kasih Tuhan. Buat yang lagi lemah Tuhan. Kasih kekuatan hari ini. Yang sakit. Percayalah. Pada saat engkau menunggu kesembuhan. Tuhan berikan kekuatan dan sukacita yang baru. Yang sedang menghadapi badai. Masalah keluarga. Masalah apapun juga. Kegagalan apapun juga. Engkau kuat. Engkau bisa. Tenanglah. Tenanglah. Karena Tuhan sumber kekuatanmu. Dan Allah akan melakukan perkara. Yang begitu mujizat. Yang begitu mencengangkan. Membuat engkau terheram-heram. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang baru. Kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan. Amen. Amen. Terima kasih Pastor Levi. Yang sudah memberikan firman dan berkat bagi setiap kita. Saya percaya. Pastor Levi akan terus Tuhan pakai. Lebih dahsyat lagi. Buat kemuliaan nama Tuhan. Sedikit pengumuman. Ibadah tengah minggu 21 September. Akan dilaksanakan via Zoom. Pukul 8 malam. Yang akan dilayani oleh pendeta. Weliar Kauntu. Wanita-wanita Tuhan boleh mengajak suami, keluarga. Untuk mengikuti ibadah tengah minggu besok. Selanjutnya Sunday Service 25 September 2022 akan dilayani oleh Ibu Charlotte Priyatna. Dan akan dilaksanakan ibadah on-site pukul 10 pagi di Sampurna Strategic Square. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum bisa hadir dapat mengunjungi Youtube kami di City of Love Church. Selanjutnya ibadah Woman of Love 27 September 2022 akan dilayani oleh pendeta Riza Solihin via Zoom. Pukul 11 pagi mengundang juga para wanita-wanita Tuhan. Mungkin bersama kerabat dan teman-teman untuk mengikuti ibadah Woman of Love minggu depan. Baik kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari sama-sama angkat pujian. Bersamamu Bapak Kau yang bertindak. Memberi pertolongan Anugerahmu besar melimpah batiku Katakan anugerahmu besar Tuhan Anugerahmu besar melimpah batiku Anugerahmu Tuhan Anugerahmu besar melimpah batiku Atas nama Woman of Love kami menyampaikan terima kasih banyak Buat waktu dan juga pelayanan Pastor Levi di Woman of Love Saya percaya setiap kami di Woman of Love diberkati Luar biasa mendapatkan kekuatan melalui firman Tuhan yang disampaikan Tuhan yang menyertai dan berkati pelayanan Pastor Levi dan keluarga Mari para wanita Tuhan kita angkat dua tangan kita untuk berima berkat dari Tuhan Terimalah berkat Kasih kami berlimpah-limpah dari Allah Bapak Di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Serta bersama dengan roh kudus menyertai kita semua Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dalam permai bahkan untuk selamanya Mari semua wanita Tuhan dan yang mengikuti Woman of Love Yang percaya, yang diberkati, dan yang dikasih Tuhan katakan Amin Tuhan Yesus menyertai semua wanita Tuhan Woman of Love Dan Tuhan Yesus menyertai Pastor Levi juga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton